FENOMENA ALAM Petir Catatumbo yang misterius adalah sebuah fenomena alam yang unik di dunia. Terletak di muara sungai Catatumbo di Danau Maracaibo, Venezuela. Fenomena ini berupa awan petir yang membentuk sebuah garis kilat sepanjang 5 km. Petir yang disebut juga badai permanen tersebut terjadi selama 140 sampai 160 malam dalam setahun selama 10 jam dan bahkan 280 kali dalam 1 jam. Petir ini mempunyai intensitas 400 ribu ampere dan terlihat hingga 400 km jauhnya. Menurut penelitian, petir ini terjadi karena tumbukan angin yang berasal dari pegunungan Andes. Petir ini juga dijadikan sebagai navigasi oleh para pelaut. Drain of Fisis atau hujan ikan sebenarnya memang ada dalam cerita rakyat Honduras. Namun ternyata hal tersebut terjadi secara nyata di Departamento de Yoro Honduras pada bulan Mei dan Juli 98. Saksi mengatakan bahwa fenomena ini dimulai dengan awan gelap di langit yang diikuti dengan kilat, guntur, angin kencang, dan hujan lebat selama 2 sampai 3 jam. Setelah hujan berhenti, ratusan ikan ditemukan hidup di tanah dan orang mengambil ikan ikan ini lalu memasakkan. Setelah tahun 98, festival hujan ikan dirayakan setiap tahun di kota Yoro. Fenomena langit terbelah tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Namun hal ini sering diidentikan dengan akan datangnya bencana terhadap daerah yang mengalaminya. Tiga tempat yang entah kebetulan atau tidak mengalami fenomena yang disebut Dark Red Skrupular ini akhirnya mengalami bencana setelah fenomena alam tersebut terjadi. 11 Juni 2010, saat matahari akan terbenam, Yogyakarta dikejutkan oleh fenomena alam berupa cahaya yang mirip sinar senter raksasa menyerot sehingga langit Yogyakarta seperti terbelah. Padang juga mengalami fenomena yang sama pada tanggal 14 Maret 2010. Saat itu, langit dalam kondisi cerah dan tampak terbelah dengan garis pembatas seperti awan biru langit. Namun tidak disangka, akhir Oktober lalu kedua daerah tersebut dilanda bencana tsunami dan meletusnya merapi. Fenomena langit terbelah juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat. Setengah jam setelah peristiwa langit terbelah tersebut, badai besar langsung terjadi. Dua kali dalam setahun antara Februari dan Maret, air samudera Atlantik bertumbuk di sungai Amazon. Hal tersebut menciptakan gelombang ombak terpanjang di dunia. Fenomena yang disebut sebagai pororoka ini disebabkan oleh arus samudera Atlantik yang memenuhi muara sungai dan menggulung arus sungai Amazon hingga ratusan mil. Peristiwa itu menghasilkan ombak setinggi 12 kaki yang dapat berlangsung hingga lebih dari setengah jam. Siak tahun 1999, obak ini kontan menjadi populer di kalangan para server untuk dijajaki. Selama musim semi di barat Denmark, sekitar satu setengah jam sebelum senja, lebih dari satu juta sturnus vulgaris sejenis burung jalak hitam berkumpul dari seluruh pelosok. Mereka bergabung dan membentuk satu kumpulan yang luar biasa besar di udara hingga membuat langit menjadi terasa gelap. Fenomena ini disebut Black Sun. Jadi, matahari hitam bukanlah warna matahari berubah menjadi warna hitam, namun karena perilaku alami burung jalak yang bergerombol terbang menutupi matahari. Kisah ribuan tahun di mana laut terbelah saat Nabi Musa dan bangsa Israel ingin menyeberang karena dikejar tentara Firaun, tak apakah terjadi lagi di abad ini. Di Korea Selatan terjadi sebuah fenomen alam yang unik, laut terbelah yang disebut Moses Miracle. Peristiwa terbelahnya lautan ini menghubungkan dua pulau, yaitu Jindo dan Mido. Sebuah hamparan tanah dengan panjang sekitar 2,8 km dan lebar 40 meter akan terbuka dan dapat dikunjungi setiap orang dua kali setahun saat air laut surut. Untuk menangkap jelas bagaimana laut terbelah dalam dua bagian, kita dapat menikmatinya dengan mendaki bukit atau berjalan-jalan melalui terusan yang berhubung dengan laut terungkap. Kajeban Jindo Mido yang persis dengan dilakukan Nabi Musa adalah sesuatu yang benar-benar harus dialami secara pribadi. Lujandara pernah menghujani negara bagian Kerala, India. Pada mulanya, ilmuwan mengira air hujan yang berwarna merah itu disebabkan oleh pasir gurun. Namun yang mengejutkan unsur merah di dalam air tersebut ternyata adalah sel hidup karena adanya DNA tetapi bukan berasal dari bumi. Maka para ilmuwan mengajukan teori bahwa partikel merah pada hujan yang berlangsung sekitar 20 menit itu adalah darah. Para penduduk lokal menemukan baju-baju yang dijemur berubah warna menjadi merah seperti darah. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya bunyi ledakan dan cahaya terang yang mendahului turunnya hujan yang dipercaya sebagai ledakan meteor. Ilmuwan lain menyatakan bahwa hujan darah tersebut merupakan bakteri-bakteri dalam komet yang lelos dan tersapuk ke planet-planet terdekat termasuk bumi. Jadi, apakah ini menandakan adanya kehidupan di luar bumi? Semuanya masih misteri. Pemirsa itulah tujuh fenomen alam versi on the spot. Terima kasih telah menonton!